oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman selamat datang lagi ya dengan saya samsul di channelnya samsul sr24 ya teman-teman di video kali ini ya saya akan beda membuatkan video ya teman-teman tidak seperti biasanya ya kalau biasanya itu saya sering membuat video tentang senapan ya teman-teman tapi kali ini saya akan membagikan cara cara apa ya cara menghapus akun app Facebook ya teman-teman ini cara menghapus akun Facebook terbaru ya teman-teman oke tanpa panjang lebar kita langsung ke caranya ya teman-teman disini ada akun Facebook yang saya akan hapus ya sini kita masuk ke Facebooknya ya oke dan ini Facebook saya ya disini kita klik garis tiga di pojok kanan atas terus kita Scroll ke bawah terus disini pada bagian pilihan yang ketiga ini kita klik yang pengaturan dan privasi ya kita klik lanjut kita klik pengaturannya disana pengaturan kita klik oke dan kita klik lagi disini ada informasi pribadi dan akun pada bagian atas ya kita klik dan jika sudah muncul seperti ini dan ini ada empat pilihannya yang ke satu nama yang kedua info kontak ketiga yang ketiga informasi identitas yang keempat kepemilikan dan kontrol akun kita pilih yang keempat yang bawah ya kita klik dan disini kita nonaktifkan dan penghapusan kita klik saja ya jadi sini kita ada dua pilihannya apakah kita akan menaktifkan akun atau kita hapus akun disini saya akan menghapus akun ya klik pilihannya ngapus akun kita lah kita klik yang lanjutkan ke penghapusan akun klik dan lanjut disini kita lanjut ke penghapus lanjutkan ke penghapusan akun saja ya terus kita Scroll kepada bagian bawah kita klik saja yang hapus akun jika sudah ada konfirmasi bahwa ini akun anda sebelum anda sebelum anda menghapus akun secara permanen masukkan kata sandi kita masukkan kata sandi ya teman-teman kita masukkan kata sandi lanjutkan lanjutkan dan konfirmasi penghapusan akun permanen anda akan menghapus akun secara permanen jika anda siap untuk menghapus klik akun setelah anda mengirimkan akun untuk dihapus anda memiliki waktu 30 hari untuk mengaktifkan ulang akun disini kita hapus akun ya dan disini juga kalian ada kesempatan 30 hari ya teman-teman jika kalian ingin mengaktifkan kembali akunnya ya sini ada kesempatan 30 hari ya oke dan disini sudah terhapus teman-teman dan disini kita bisa buat lagi akun kita yang baru ya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video tutorial dari saya ya teman-teman semoga bermanfaat bagi kalian ya Oke nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh